Intro Yang waktu bulan lalu dan yang bulan Januari Terus ada dua kelas seperti biasa Ini GUD Clock Romawi ya jam Jadi ini sepertinya lebih susah Tapi karena medianya kecil jadi cepet-cepet aja gitu Terus karena memang pesertanya juga yang ikut Murid-muridnya antusias dan memang dia seneng Pengen tau sama resin Jadi cepet aja ngajarinnya Toh bisa gitu Karena kan ada tim aku jadi dibantu Kalau ngeresin artnya itu aku udah dua tahun ya Kurang lebih dua tahun Tapi kalau buka kelas itu baru Mulai tahun kemarin Akhir tahun ya Akhir tahun kemarin Desember Dia baru empat kali gitu Nanti insya Allah next year seterusnya ada Tapi mungkin ada bulan-bulannya gitu Awal bulannya gimana? Masa apa yang bisa tertarik resin ya? Oh jadi aku itu sebenernya kan bisa Artis-artis itu punya konten di Instagram Nah kalau konten aku kan memang lebih ke dekoran Terus lebih ke apa ya DIY gitu Nah ketika cari beberapa DIY macam-macam Bikin pot bunga, clay segala macem Nah si resin ini pas aku kerjain untuk konten aku kok lucu ya Kayak cakep ya aku pengen belajar lagi Jadi karena gara-gara konten itu Jadi ditekunin gitu si resin ini Terus dibantu sama Aku punya saudara suami yang udah main resin duluan Jadi dia yang ngajarin gitu Awalnya susah gak lho ketika pertama kali mencoba? Susah, hancur, berantakan, ruangan, lantai gitu Tapi lama-lama setelah tahu, setelah ngerti, belajar udah lebih mudah ya gitu Walaupun sebenarnya sampai sekarang masih ada aja gitu kendalanya Gara-gara semua orang kalau kita lagi show gitu Lagi show maksudnya lagi ngerjain resin Kak buka kelas dong mau diajarin gitu Tadi dulu belum pede kan Karena belum banyak tahu dan belum banyak apa ya Ilmu yang kita dapat nih kalau begini tuh kenapa gitu-gitu Nah kalau sekarang karena udah ngerasa cukup Terus dibantu sama tim sama saudara aku juga jadinya Udah buka kelas aja deh Kasian yang nunggu kelamaan Mau nunggu kita sarjana dulu gitu kan Gak ada sarjana di sini gitu Di art ini gitu Sebenernya kalau akunya belum tekunin banget Aku gak bisa gitu Karena aku takutnya ngelangkahin mereka-mereka master-master yang udah pada jago gitu Atau bahkan mereka itu udah belajar gitu Atau memang mereka punya sertifikat Tapi kalau seandainya art yang aku sering tekunin dan itu udah jadi ciri khas aku Dan aku udah paham banget Kemungkinan aku akan buka kelas Tapi dibikin ala aku ya dong gitu Aku gak mungkin Di luar itu sok-sok tahu gitu gak mungkin gitu Banyak kabarnya Mbak Ino pernah pesen juga ya? Mbak Ino, Prililatu Konsina, Ruben Onsu, terus Wika Salim, banyak sih, terus Siren Sungkar Dia pesen bahkan aku masih baru-baru loh Jadi karyanya juga masih yang Kayaknya pengen suruh balikin deh Gue mau rapikin sekarang kayak gitu ya Jadi kayak lebih Tapi karena mereka suka Terus mereka percaya Udah bikin aja Ini juga art gitu Jadi ya kayak gitu Pembuatannya dulu-dulu sih lebih lama ya Kalau sekarang lebih cepat Walaupun sebenarnya maksimal baiknya itu Jangan buru-buru Kurang lebih dua minggu Tapi kalau mau bikin kelas workshop Kalau teman-teman artis ada yang mau? Udah kan udah diajaki Ini sekarang setiap kelas aku tuh selalu mengundang artis Tapi artisnya tidak bisa gitu Jadi cuma karena kita memang juga gak terikat gitu Jadi yang bisa kita undang Sebenarnya ada kemarin-kemarin Kak Ena Marsha tuh biasanya dia ikut Tapi karena dia di Singapura gak bisa Banyak yang lagi berhalangan gak bisa ikut Ada yang lagi sakit gitu Tapi aku di kelas aku itu mengundang Kalau buat artis itu free ya Karena biar juga mereka seneng Yang ada di sini Tapi kalau gak ada juga gak apa-apa Kan aku artis Mbak Mas Jits itu juga banyak yang pesen ya Iya Alhamdulillah Sebenarnya gini Yang pesen ada orang ya Hamba Allah Jadi dia pesen Buat mereka sumbangin sendiri Kalau aku masih on proses Untuk proses donasi Tapi karena kita sebenarnya sudah buat Ada kendala di pembuatannya tuh Jadi ketika kita mau jual masih butuh koreksi gitu Jadi belum ke posting-posting gitu Karena nunggu bener-bener bagus gitu Karena kan itu juga barang jualan ya Hasilnya didonasiin Kalau kita jualin main asal aja Kan juga gak enak Ini ada workshop di luar kota Kemungkinan insya Allah Ada permintaan di Surabaya Bandung Terus Semarang Bali Tapi kita usahain yang terdekat dulu Mau coba Mungkin Bandung ya Jadi Melihat antusiasnya juga Terus ramainya orang juga Nanti dilihat Ia kan itu aku yang tulis Hobi jadi cuan dekoran baynat Hobi tuang menuang menjadi uang Setujulah Karena Sebenarnya pada dasarnya Art, seni Terus Itu tuh Sebenarnya memang kita kan dari hobi Kadang dari masing-masing Masing-masing Kayak aku punya buruk Itu sangat Apa Apa tuh Punya Kadang tuh bukan untuk Dijual gitu Jadi dia buat Berdasarkan Apa Rasa gitu Jadi kalaupun dijual tuh Ada Apa ya Ada nilai Iya nilai-nilai sendiri Kalau aku memang Ya udahlah Memang untuk konsumen Maksudnya memang dijual Untuk umum Jadi Jadi Kenapa enggak gitu Kan ada yang enggak Aku enggak jualan Aku cuma pengen hobi aja Passion Ada yang gitu kan Kalau aku enggak Kalau orang suka Minta bikinin Oke deal Harganya segini Enggak ada masalah Dia suka Jualan Gak apa-apa kan Gitu Saya di TAP Oh gitu